Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue, Hidayat Nur Dan hari ini Tepatnya hari apa ya Gue rekamin ya, hari Sabtu Bulan Juli Nah, gue mau nge-share Gimana caranya kita ngiklan di Reels Karena kan, dalam beberapa minggu ini Beberapa minggu terakhir Kayaknya sih di bulan-bulan Juli Akhir Juni ya, itu ada namanya Reels Salah satu Segmen baru di Instagram Setelah Story Setelah IGTV Terus akhirnya keluar lagi Reels Yang mana Reels itu Sebenernya itu kayak copycat-nya si TikTok Mungkin karena Instagram gak rela ya Marketnya pindah ke TikTok Dan audiensnya itu lari ke aplikasi sebelah Akhirnya mereka memutuskan untuk keluarin si Reels ini Tapi menurut gue Secara Apa ya Secara Interface ya Gue udah mainin dodo-donya Karena ya TikTok udah gue mainin juga Si Reels udah gue mainin Maksudnya udah gue udah liat ya Dan beberapa review yang gue liat juga Menyatakan bahwa Reels lebih menarik dari segi gambar Karena lebih high-res ya Warnanya Tampilan pokoknya lebih oke lah Terus yang kedua Nggak ada Watermark Si logo Instagramnya disitu Kalau TikTok kan ada logonya ya Ada logonya ada watermark TikTok gitu Tapi kekurangannya Reels sekarang masih belum punya filternya Kalau misalnya si TikTok tuh kan banyak banget filter dan aneh-aneh Ya tak IP kayaknya nggak bakal butuh waktu lama sih untuk Reels Mujudin itu semua karena Udah ada story by music kan Kayak ada text-text music gitu Pokoknya Instagram lagi bebenah banget dan lagi inovasi banget di Pertengahan tahun ini gitu Biar mereka nggak kehilangan marketnya Bahkan gue kemarin liat artikel nih Gue lupa Gue baca di Mana gitu kemarin ya Di Instagram juga Jadi nanti Di beberapa waktu ke depan Instagram nggak bakalan lagi bisa posting Foto Tapi postingnya tuh Video semua Gue nggak tau bakalan jadi IGTV Atau jadi Di Reels terus Full Bakal jadi Reels terus gitu Instagramnya Gue nggak ngerti Tapi yang disini yang bakal gue jelasin adalah Gimana caranya kita beriklan di Reels Karena menarik banget ya teman-teman Reels ini baru launch aja Pemainnya udah banyak banget Dan View-nya itu Gede banget gitu Gue nggak tau gimana ceritanya Tapi Menurut gue Ini manalisa gue pribadi ya Reels bisa Berhasil Menciptakan market yang besar Karena menurut gue Banyak yang nggak mau Masih nggak mau Beralih ke TikTok atau main TikTok Dengan mindset yang TikTok tuh alay dan lain-lain Padahal kan udah nggak ya Cuman Ya udah kandung gitu kan Mindset orang Jadi ya Kadang udah males aja gitu Akhirnya mereka yang nggak mau main di TikTok Mainnya di Reels Di Instagram Yang notabene Lo nggak usah perlu install-install Aplikasi lain lagi Cukup buka Instagram Lo geser sedikit Dapet Reels Gitu Jadi ya Lebih asik lah Lebih-lebih simpel Nah Karena Trafiknya lagi gede banget Kemarin berpikir Bisa nggak sih Ngiklan disini Dan ternyata Gue ulit-ulit Gue cek-cek di Dashboardnya Facebook Ads Itu ada temen-temen Jadi Pertama-tama temen-temen Gini Caranya Buka dulu Biasa Business.Facebook.com Nanti akan masuk Kayak gini nih Ke grup ini Apa ya namanya Ke dashboard ini Terus temen-temen Masuk ke iklan Ini untuk yang Bisnis Bisnis Facebook yang baru ya Kalau yang lama Kayaknya langsung Ngarik ke dashboard Kalau yang baru kayak gini Nanti temen-temen Bakal masuk ke Ini Dashboard kayak gini Pilih iklan Klik Nanti masuk dashboard Kayak gini lagi Pilih pengelola iklan Setelah masuk sini Tungguin sebentar Nanti temen-temen Bakalan masuk ke Campaign Sini nih Campaign temen-temen Nah Ini kan dashboard Seperti biasanya Kalau kita beriklan ya temen-temen Kita pilih buat Tujuannya mau apa Terserah Kalau gue Biasanya konversi Karena pengen Melakukan penjualan Klik di bawahnya nih Optionalnya Dikasih nama Iklan Reels Misalnya apalah Terserah Lanjutkan Nah Di sini juga sama Temen-temen Kayak biasa aja Bikin iklan di Facebook Ads ya temen-temen Ini pengoptimalan Kita cek list Biar kita tentuin Mau berapa Rp100.000 per hari Nih Kita ganti Jadi Rp50.000 Misalnya Misalnya gue Rp50.000 ya per day Oke Kita selanjutnya Nah Ini temen-temen Yang selanjutnya Ini bisa Kita masukin Sesuai Event temen-temen ya Event temen-temen tuh Mau tambah keranjang Mau leads Mau prospect Atau leads Atau view aja Atau Iya banyak lah pilihan Atau purkes gitu Kalau gue tambah keranjang Terus setelah itu Kebawah-kebawah Nah Ini kayak biasa Temen-temen pilih Punya-punya Apa database Pemirsa khusus Atau enggak Gitu Terus Lokasinya Temen-temen pilih Kalau gue Produk gue umurnya itu Di 18 Sampai 30-an Kalau gue Karena Produk gue tuh Produk anak muda Target terpencinya Kelaminnya Gue gak Pilih-pilih Karena memang Produk gue untuk All gender Terus Target terpencinya Gue pake Seperti biasa Yaitu 4G Orang-orang yang memakai 4G Menurut gue Mereka yang udah punya uang Untuk Bisa membeli pulsa Berarti mereka bisa berbelanja minimal Seperti itu Pandangan gue Terus Gue biasanya suka Pake Buku Pecinta buku Kalau gue biasanya Atau Book Lovers Karena Menurut gue Kalau orang-orang yang sudah suka Buku ya temen-temen Mereka suka baca Kalau mereka suka baca Mereka tuh Lebih Apa ya Lebih Punya wawasan lah ya Gitu ya Daripada orang-orang yang Cuman CLBK Chat lama beli kagak Males baca Gitu Itu sih pandangan gue aja Dan orang-orang yang baca buku Itu rata-rata Orang yang punya intelektual Jadi Buat ditargetin Lumayan oke Gitu Udah terus Udah cukup Ini udah lumayan banyak Target gue Terus Nih penempatan Kita bagian ini Adalah yang paling penting Itu penempatan Manual Nah disini ada temen-temen ya Kita bisa pilih nih Mana nih Mereka udah Instagram Reels Nih ini diganti dulu Jadi Seluler aja Duh Kok gak ada Instagram Reels Nah Oke temen-temen Jadi gini Ada kesalahan sedikit Jadi temen-temen pertama Harus punya Bisnis account Karena gak bisa Beriklan di Reels Pake account normal biasa Account personal gak bisa Jadi temen-temen harus punya Bisnis account Gimana caranya bisnis account Bikin Simak video-video gue sebelum-sebelumnya Ada tuh cara bikin bisnis account Pokoknya Temen-temen bikin Akun bisnis dulu Abis bikin akun bisnis Verified dulu Nah cara-cara verified juga Ada di video-video gue sebelumnya Intinya kalau udah terbuat semuanya Udah masuk ke bisnis account Ini kita masuk ke Gue percepat Gue masuk ke Kolom adset lagi Setelah kita milih Lokasinya Usianya Jenis laminnya Terus Adsetnya Insightnya gitu ya Minat dan lain-lainnya Temen-temen Pilih penempatan manual Perangkatnya Seluler aja Terus Checklistnya Instagram aja Terus temen-temen kebawah nih Ada Reels Instagram Di sini nih Kita checklist Tung Ya kan Nah Setelah Instagram Reels di Checklist Temen-temen bakal kelihatan nih Semuanya Mati semuanya Kolom-kolom Instagram Jadi yang nongol Hanya akan dua Yang pertama Itu adalah Reels Instagram Dan kedua itu Instagram Stories Jadi cuman ada dua Placement aja nantinya Kalau misalnya beriklannya di Reels Terus kita next Ke iklannya Nanti temen-temen bakalan diminta Rasio ukuran Misalnya Kayak gini nih Ya temen-temen Kalau misalnya mau berikan di Reels Itu temen-temen Akan diminta video Yang Sesuai sama ukuran si Reelsnya itu sendiri Gitu temen-temen Ya Caranya temen-temen ya Bikin video ya Sepanjang handphone temen-temen dulu Record biasa Portrait tentunya Di save Di edit dulu Dikasih teks-teks Baru upload ke Ini Ke komputer Taruh di komputer Atau di PC Baru Upload di sini nih Edit media Ubah video Kalau gue Ternyata Kalau gak ada Kalau gak ada videonya Ya edit video Eh apa Upload video Upload media Enggak File nya Pilih Udah Nanti temen-temen Bakalan nemuin Misalnya ini Ini tuh Kalau gue kan gak valid ya Temen-temen Jadi tuh Gak bisa nih Gue Gue kemarin udah bikin Salah satu video Tapi kalau gue cobain lagi Kan sayang ya Dan ini cuman Contoh Video contoh aja Ya pokoknya Kalau misalnya temen-temen Udah selesai di upload gitu ya Terus disini sebelah sini nongol Berarti berhasil tuh Nongol di reels nantinya Nah ketika udah berhasil Nongol di reels Kayak gininya Sama disini Story udah nongol Nah itu Nah kayak gue nih Durasi video tidak valid Jadi lu harus Satu menit kurang Kalau gak salah ya Videonya Atau Ini Lebarnya harus gini-gini Intinya Intinya lu ikutin aja Aturan disininya Berapa-berapanya Karena gue sendiri kemarin Nge-record dulu Dari handphone Terus abis itu Gue upload kesini Gue edit sedikit Di komputer Terus abis itu Baru gue Taruh di upload di media ini Tandan Dan gue gak nge-upload Video yang ada logo Si Apa namanya TikToknya Karena gak boleh ternyata Temen-temen Nanti ada watermarknya gak boleh Jadi watermark si TikTok tuh gak boleh Kemarin gue dilarang tuh Pas pake yang video yang ini nih Kayak gini nih Kayak tadi juga dilarang Jadi gak boleh juga gue Ada watermark TikToknya Tapi gue gak tau ya Apa-apa-apa Itu emang Cuman gue kebetulan aja Atau Nah Akhirnya gue cobain Pake video lain Dan itu works Nah Singkat cerita Kalau udah Diisi biasa Kayak gininya nih Tekst utamanya Judulnya Websitenya Buttonnya Buttonnya Terus udah Tinggal terbitkan Nah Nanti bakalan Nanti bakalan nonggol Di reels temen-temen Nanti iklannya bakal di reels langsung Kayak gitu temen-temen Oke Jadi Kira-kira begitu Cara kita beriklan di reels Dan kenapa harus beriklan di reels Karena Ini masih blue ocean sih Menurut gue ya Masih masih belum banyak yang iklan di reels Jadi Masih banyak peluang banget Gitu Cuman kalau di reels itu Memang harus jauh kreatif banget Daripada beriklan di facebook ads biasa Karena reels itu cepet banget Gesernya dan Orang rata-rata pengennya Melihat yang menarik Bukan Hal yang Membosankan Jadi Segitu dari gue Terima kasih udah nonton gue Dan sudah Meluangkan waktunya Untuk menonton video ini Kalau bisa bermanfaat Bisa tolong di share Comment dan Subscribe Bisa juga Tanya-tanya gue Di Instagram gue Oke Terima kasih Gue pamit Wassalamualaikum Bye Bye